Kadang kita live ya di Facebook, live di Instagram, itu ternyata dilarang Terima kasih kalian sudah klik video ini dan apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya dan jangan sakit-sakit ya Keep strong Nah guys, buat kalian yang pertama kali datang di channel ini Aku ucapin selamat datang dan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan apabila aku update video terbaru Karena di channel ini akan ada banyak banget beta-beta viral, ada mungkin juga kisah-kisah horror Pokoknya banyak hal yang seru-seruan di sini Nah seperti kali ini nih guys, hari ini aku dikejutkan sama yang lagi trending banget di Twitter nih guys ya Jadi pada saat aku buka Twitter, terus aku lihat apa sih yang lagi dibahas sama para Republik Twitter nih Ternyata ada hashtag boycott RKTI Wah, sontak aku kaget banget dong Ada apa nih dengan RKTI kok sampai di boycott-boycott segala gitu Akhirnya aku kepoin beritanya Ini aku dapet dari Warta Kota Live Jakarta ya Jadi dikatakan bahwa di sini RKTI itu masih menduduki trending topic Twitter Sejak hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 hingga Jumat 28 Agustus 2020 Nah katanya kebanyakan cuitan warganet ini menyayangkan langkah RKTI yang mengajukan gugatan soal layanan video over the top Atau OTT atau layanan yang berjalan di atas internet untuk dimasukkan dalam klasifikasi penyiaran Jadi tidak hanya RKTI, RKTI bersama iNewsTV ikut mengajukan gugatan tersebut Maksudnya gimana ya guys? Ternyata RKTI ini mempertanyakan Kayak misalnya ini kan Youtube ya Youtube ini kan banyak banget channel-channel Yang ibaratnya itu perorangan juga bisa membuat channel ya Seperti channelku ini gitu kan Mereka itu mempertanyakan gitu loh Kalau misalnya kita membuat siaran di Youtube Tidak harus memakai izin penyiaran gitu Sedangkan kalau per televisian itu kan wajib ada izinnya Nah guys yang lebih parahnya lagi nih Misalnya gugatan dari RKTI ini ternyata diterima oleh pengadilan Maka kita-kita nih ya Bukan hanya yang Youtuber-Youtuber Bahkan kalian-kalian yang bisnis online shop Atau jualan baju misalnya Jualan ikan Itu kan kadang kita live ya di Facebook, live di Instagram Itu ternyata dilarang Apabila kalian tidak memiliki izin penyiaran Duh benar-benar ya Ini kayaknya resek banget sumpah RKTI ya kan Sebenernya kenapa gitu loh Dia tuh kayak harus mempertanyakan hal ini Karena kalau misalnya ini benar-benar disetujui gitu sama pengadilan Ya udah kita harus membuat izin penyiaran dulu nih masing-masing nih guys Terutama yang live-live di Facebook Live di Instagram atau di platform manapun gitu Jadi gara-gara inilah makanya banyak banget nih warganet itu yang kayaknya kesel banget sama RKTI Sampai mereka menyebarkan hashtag boycott RKTI gitu loh guys Ya karena sih mereka menganggap RKTI sekarang ini udah gak kayak dulu lagi gitu Di masa kita kecil gitu kan RKTI ini selalu menyiarkan kartun-kartun Yang seru ya kayak Doraemon, Sinchan Terus banyak deh dulu tonton-tonton masa kecil Nah tapi sekarang RKTI itu lebih kepada yang kayak sinetron-sinetron Tapi gak jelas gitu loh Apa ya kayak Entahlah pokoknya gimana nih Makan nih ada beberapa cuitan dari netizen ya tentang RKTI ini Kita bacain sama-sama ya Dari Edhendra LM Katanya nambah lagi nih alasan untuk memboykot RKTI Sumpah payah jika gugatan RKTI dikabulkan Public tidak bisa tampil live di media sosial Jika gugatan uji materi RKTI dikabulkan Maka setiap orang atau pihak yang ingin tampil live di media sosial Harus memiliki izin sebagai lembaga penyiaran Kita gak tau lagi nih Untuk mendapatkan izinnya itu bagaimana ya kan Berapa harganya Kan bisa jadi Aduh bener-bener nih ya payah nih RKTI ini Terus kata Ed Pito Hui Chan Dia mencuit Nah kan kalau sudah kayak gini Apalagi sampai dikabulin tuntutannya dari RKTI Ya aku cuma mau bilang ayo demo lagi Ini negara demokrasi Dan ada juga nih Ed Ica Yuki Dia bilang RKTI rese Terus Rizky Memang RKTI pernah oke Dia bilang Ini udah kesel nih mereka nih Terus Ed Gustika Meskipun gugatan RKTI menang Masih gak kepikiran sih bakal nyalain TV Terus nonton stasiun TV ini Ya juga sih ya Karena kalau belakangan ini sih memang Siaran-siaran TV itu kayak kurang seru gitu ya Makanya kita jadi lebih asik nonton Youtube Atau mungkin di Facebook Itu juga banyak film-film kan Yang ditayangin sama fanspec-fanspec Terus ya kita juga lagi Apa lebih senang mantangin Facebook misalnya Karena banyak banget live-live toko-toko online gitu ya kan Guys gimana nih menurut kalian Tentang gugatan RKTI ini guys Silahkan kalian komentar di bawah Dan apakah kalian akan memakai hashtag boycott RKTI juga Oke guys sampai disini dulu ya Berita viral aku tentang RKTI Ternyata yang lagi ramai di Twitter Semoga kalian tidak ketinggalan Dengan berita-berita update Bye bye